Intro Matthew 10 ayat yang ke-33 mengatakan Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia Aku akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga Ini untuk mereka yang menyebut dirinya Kristen Tetapi seringkali menyangkal Tuhan Yesus Kristus Dan merasa malu mengakuinya dengan menyebut namanya Karena ketidakpastian tentang siapa Yesus Karena lebih menyukai kemewahan, hal-hal yang menarik Dan oleh karena egonya Mereka bisa saja menyangkal iman dan Tuhan Yesus Dengan banyak alasan mereka menolak Tuhan mereka Untuk menyelamatkan nyawa mereka Dan mencegah anianya yang akan datang Saya mengetahui sebuah kasus di mana Isis masuk ke dalam kota Dan mengatakan kepada seorang pria Bahwa jika dia tidak menjadi seorang Muslim Mereka akan membunuh semua anak-anaknya Seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya Kemudian pria ini berbalik dan menjadi seorang Muslim Apakah itu yang disebut kesetiaan kepada Tuhan? Seseorang tidak pernah bisa mengetahui dengan pasti kapan dan di mana kematian akan tiba Dan karena ketakutan itulah mereka menyangkal Tuhan mereka yang penuh kasih Yang telah menderita dan mengorbankan hidupnya di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita Untuk beberapa hubungan sementara yang kita miliki di dunia ini Kita mempertaruhkan hubungan kita dengan Elohim Yang merupakan satu-satunya sumber keselamatan Dan yang telah membuat jalan menuju kepada kehidupan kekal bagi kita Kita bisa mencapai semua kemewahan di bumi ini Kita dapat menyelamatkan nyawa kita di sini Kita bisa menyangkal nama Yesus Tetapi kehilangan hubungan dengan Bapak Surgawi kita Apakah hal ini pantas hanya untuk kepuasan sementara ini? Pada titik tertentu Kita harus menemukan keteguhan hati yang kokoh Di dalam diri kita untuk mengatakan Yesus adalah Tuhanku Amin